Intro Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 tinggal 10 hari lagi Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka nomor urut 1 Eman Suherman dan Dena Muhammad Ramdan terus kebanjiran dukungan Salah satunya dukungan dari ex-anggota DPRD Majalengka fraksi PDI Perjuangan Alih dukungan ke pasangan Eman Dena Kampanya pasca debat pamungkas dengan cara pesta rakyat Dilaksanakan di lapangan sepak bola bongas kulon kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Dibanjiri para pendukungan dari pasangan Eman Suherman dan Dena Muhammad Ramdan nomor urut 1 Pesta rakyat yang digelar turut hadir artis kondang seperti Ohang dan Dian Anik Menghibur para pendukung paslon nomor urut 1 Teriknya panas matahari yang membakar kulit Tidak menyurutkan semangat dukungan masyarakat yang hadir Kepada paslon nomor urut 1 untuk menjadi Bupati Majalengka Paslon nomor urut 1 selain mendapat dukungan dari ribuan masyarakat kecamatan Sumberjaya Dukungan datang juga dari tokoh sekaligus kader PDI Perjuangan Insinyur Haji Hamzah Nasyah atau ex-anggota DPRD Majalengka fraksi PDI Perjuangan Dan Etyrohati ex-caleg DPRD Majalengka dari PDI Perjuangan Dua tokoh yang memilih beda jalur dengan pilihan partainya Padahal partai PDI Perjuangan bukan partai pengusung paslon nomor urut 1 Kedua tokoh tersebut memilih berbeda jalur Karena berharap perubahan untuk Majalengka ke depan Ada pun deklarasi dukungan kedua tokoh itu berlangsung saat kegiatan Rodshow Hajat Rakyat yang digagas oleh relawan sahabat Yosua Yang lebih mengembirakan lagi untuk di Rodshow Hajat Rakyat yang kedua di Sumberjaya ini Hadirnya tokoh Sumberjaya mantan anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dari fraksi PDI Perjuangan yang hari ini dia secara suka lera Dia suka rela tanpa ada tekanan dari siapapun Melihat visi-visi kami Kayaknya beliau sejalan dengan apa yang menjadi misi pribadinya juga Termasuk Ibu Haji Eti tadi Mantan anggota caleg DPRD Kabupaten Majalengka dari fraksi PDI Perjuangan Kebahagiaan saya ditandai dengan deklarasi yang dilakukan oleh Pak Haji Beserta Ibu Eti dan teman-teman Kurang lebih tadi informasi ke saya Dia lapor bahwa seribu orang Ini terima kasih dan sebuah anugerah dalam perjalanan politik saya Kami pasangan hadir nomor satu Ternyata didukung Ogya Dijukung juga oleh sebagian kader-kader yang mantan PDI Perjuangan Untuk saya pribadi ketika melihat figur, visi-visi Dan kemudian juga jangkauan ke depan Saya lebih sondong ikut untuk ke-01 pasangan Dr. Andes Haji Eman Suwerman dan Kang Dina Muhammad Ramdan Saya teguh dengan pendirian saya Dan apapun yang terjadi adalah itu tanpa intimen saya Ini asli dari nurani hati saya sendiri Tidak ada paksaan Dengan reang gembira kita nyambut Pilkada Majalengka Terima kasih Artinya siap mendapatkan sanksi dari partai? Bukan siap atau tidak Saya tidak menamakan partai Tapi pribadi saya lebih condong ke Pak Eman dan Dina Ataupun konservasi nanti sudah dipikirkan Alasan saya menghubung Pak Eman adalah Beliau satu lebih merakyat Walaupun saya kemarin mencalonkan Tapi kalah Tapi beliau mau meraih saya Meda dengan Dari waktu saya mencalonkan Dari partai PIP Beliau tidak ada meraih Jadi karena beliau hadir ke Bunga Suwenta Dengan saya juga melihat misi-misi beliau Dan juga anti korupsi Yang digumpur-gumpur kepada masyarakat Makanya itu saya mendukung beliau Dan ini tidak ada paksaan dari siapapun Murni, kami, pribadi Itu saya sendiri mendukung beliau Tanpa ada intimidasi dari mana pun Adapun alasan Haji Hamza Nasya Ex-anggota DPRD Majalengka Fraksi PDI Perjuangan Memilih pindah dukungannya Karena melihat figur Visi misi dan kemudian juga Jangkauan ke depan Lebih ikut untuk ke pasangan nomor urut satu Yaitu pasangan Haji Eman Suherman Dan Dena Muhammad Ramdan Sementara itu calon Bupati Majalengka Nomor urut satu Eman Suherman Menyebut baik niat dari kedua Kader PDI Perjuangan itu Dan berasa bersyukur Karena menjelang hari pemungutan suara Gelombang dukungan kepada dirinya Terus mengalir Dari Majalengka Jawa Barat Udin Pepeh melaporkan